Dan bisa jadi ini berkaitan, bisa jadi berkaitan antara korupsi dan radikalisme di tubuh PWM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui channel KB Nusantara ini. Panel yang insya Allah kami dedikasikan untuk senang biasa mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun Anda ketika memiliki komitmen yang sama dengan kami dalam rangka menegakkan binika tunggalika, menciptakan perdamaian di Indonesia, di dalam banyak keragaman, Anda adalah saudara kami. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan agama dan kegiatan kita masing-masing. Di tanah Nusantara yang indah ini. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, baik yang di tanah air maupun yang di luar negeri. Pada vlog hari ini, saya ingin membahas isu yang sebenarnya tidak kalah aktual, tidak kalah hangat beritanya dibanding berita tentang Gus Muafiq dan Front Pemila Islam. Ya, sebenarnya isu ini lebih dulu mencuat ke permukaan sebelum hirup-pikuk isunya Gus Muafiq ini. Ya, ini isu terkait dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Isu ini mencuat atau BUMN menjadi perbincangan publik, mencuat bersamaan dengan rencana diangkatnya Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina. Nah, akan tetapi kemudian masalah ini, isu ini ditutup oleh hirup-pikuknya Gus Muafiq, hirup-pikuknya Menteri Agama yang mendukung FBI menjadi sedikit tenggelam. Nah, kali ini akan saya coba untuk kembali mengangkat apa yang sedang terjadi di BUMN ini, di bawah Menteri kita, Menteri baru BUMN, Pak Erick Tohir, yang sesungguhnya sangat substansial dan langkah yang dilakukan oleh Pak Erick Tohir ini menjadi hal yang patut diajungi jempol. Nah, apa itu? Yang terbaru adalah bahwa Erick Tohir baru saja memecat Direktur Utama Garuda Indonesia dan sejumlah jajaran direksi di dalamnya. Karena apa? Karena kasus korupsi. Pada hari ini, tanggal 7 Desember, telah dilaksanakan pertemuan dengan Menteri BUMN selaku pemegang saham seri ADIWR. Dengan Dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia dan menyepakati hal-hal sebagai berikut. A. Akan memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi. Nah, jadi langkah Menteri BUMN, Pak Erick Tohir ini patut kita apresiasi, kita dukung sepenuhnya terkait isu utama yang disoroti di BUMN. Dan selain itu juga ada isu terkait dengan banyaknya virus-virus radikalisme yang memapar sejumlah karyawan BUMN. Nah, dua hal ini menjadi hal yang saat ini yang menjadi sorotan penting. Dan Erick Tohir dan pada kali Ahok sementara lagi juga akan melakukan terobosan baru kita harapkan di Pertamina. Pada awal Ahok diisukan menjadi misaris utama di Pertamina. Mereka mendapat perlawanan yang sangat ketat dari sejumlah kelompok yang mereka tidak lain adalah orang-orang yang biasa tergabung dalam kelompok 212 CS itu. Nah, mengapa demikian? Barangkali ada kaitannya. Barangkali mereka yang protes terhadap Ahok ini punya kaitan dengan badan usaha milik negara ini. Apa itu kaitannya walau alam? Pasti satu saat akan terbongkar. Apa yang dilakukan oleh Pak Erick Tohir terkait dengan BUMN ini, khususnya yang paling baru adalah terkait dengan korupsi dan radikalisme. Terkait dengan korupsi, yang pertama Pak Erick Tohir baru saja memecat Direktur Utama Garuda Indonesia dan kejumlah kajaran direksinya karena indikasi kasus korupsi. Dan yang sudah mencuat ke permukaan dan sudah menjadi berita publik, khususnya yang terkait langsung dengan Dirut Utama Garuda Indonesia adalah penyelundupan Harley Davidson dan sepeda yang mahal, Plompton. Nah, ini memang ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap kapasiti seorang Dirut Utama Garuda Indonesia. Mungkin karena mentang-mentang sebagai seorang bos di sana dengan seenaknya menyelundupkan barang kepentingan, barang pribadinya melalui pesawat Garuda. Garuda milik negara, bukan milik dia gitu. Nah, oleh karena itu Erick Tohir nampaknya sangat marah dengan fenomena itu. Pemberhentian Direktur Utama PT Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ia menyebut, ini merupakan peringatan kepada siapapun pejabat perusahaan pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya. Saya kira pesannya tegas sekali, udah. Saya nggak akan mengulang. Itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main, udah. Nah, itu yang dilakukan oleh Erick Tohir terkait dengan Garuda Indonesia dan sejumlah direksi, termasuk Direktur Utamanya. Mudah-mudahan ini akan menyasar juga kepada badan usaha milik negara yang lain, tidak hanya Garuda Indonesia. Dan di antaranya yang sudah kena sasar ketegasan Pak Erick Tohir adalah PT Krakatau Steel. Erick Tohir dibuat terkejut bukan main, karena ternyata Krakatau Steel ini memiliki anak perusahaan yang jumlahnya puluhan. Nah, yang anak perusahaan ini, anak perusahaan BUMN ini tidak ada kaitannya dengan apa yang ditangani oleh BUMN itu. Nah, oleh karena itu puluhan anak perusahaan dari BUMN ini dipangkas dihutup oleh Erick Tohir. Nah, ini luar biasa kan? Kita patut berbangga hati dan senang hati atas langkah-langkah tegas ini. Ya, karena BUMN memang harus diselamatkan dari tangan-tangan koruptor. Mengapa? Karena dari BUMN inilah pemasukan uang negara yang paling besar sejauh ini. Nah, yang kedua adalah isu radikalisme. Nah, ini jadi sangat-sangat penting dan bisa jadi ini berkaitan. Bisa jadi berkaitan antara korupsi dan radikalisme di tubuh BUMN ini. Korupsi, uangnya dikorupsi, kemudian untuk menanai gerakan radikalisme bisa jadi. Walaupun memang lebih jauh perlu dibuktikan. Tetapi yang diantaranya, yang sudah terbukti adalah adanya sejumlah oknum karyawan BUMN yang menjadi aktivis gerakan 212. Yang paling populer mengembarkan jagat publik adalah fenomena Ari Gumilar. Presiden Serikat Pekerja Pertamina di Indonesia. Ternyata dia adalah aktivis 212. Nah, ini mencuat karena dialah yang memimpin memprovokasi karyawan Pertamina untuk menolak Ahok. Nah, sekarang bagaimana posisinya si Ari Gumilar ini pas ke Ahok diangkat menjadi disaris utama di Pertamina. Walau alam, tapi kabarnya dia ampun-ampunan menyatakan akan ikut apapun kebijakan dari Pertamina. Dari pimpinan-pimpinan Pertamina. Ya iyalah, dia karyawan ngomong macam-macam. Tapi dengan langkah Pak Erick Zohir untuk mengatasi radikalisme di BUMN, belum tentu nasibnya akan selamat. Karena tadi ternyata Pak Erick Zohir sangat tegas dan diam-diam menyerupai Ahok. Hanya stylenya yang berbeda. Kalau Ahok kan dengan tensi emosional yang cukup menonjol, tar-tar-tar gitu, kemudian memecat sejumlah anak buahnya. Tetapi Erick Zohir nampaknya stylenya dengan tangan dingin. Tidak terlalu menggebu-gebu, tapi langsung papat dari bawah gitu. Nah, apa kaitannya BUMN dengan radikalisme ini? Isunya memang sudah sangat mencuat. Selain fenomena Ari Gumilar tadi di Pertamina, kita juga tahu ada isu bos di Bank Tabungan Negara yang dicurigai, ikut mendukung Gerakan 212 dan ikut mendukung Habib Rizik, diketahui dari postingan medsosnya. Ini juga rame dan sedang diteliti oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, fenomena teroris yang difonis oleh pengadilan yang ternyata dia berbaikat ISIS di masjid milik Telkom di Bandung. Ini pengakuan terungkap di dalam persidangan. Dia anggota JAD, anak buhanya Man Abdurrahman, dan berbaikat ISIS dilakukan di dalam masjid Telkom di Bandung. Nah, ini fakta lain. Terkait dengan BUMN ini, menjadi tempat-tempat strategis oleh Gerakan Kelompok Radikal, mengembangkan dirinya. Kemudian, ada juga kasus yakni ditangkapnya karyawan krakat hostil oleh Densus 88. Kalau Densus yang menangkap, sudah pasti terlibat dengan gerakan terorisme. Ngeri. Sangat ngeri. Karena ini adalah instasi negara, lembaga, negara, badan, usaha yang sangat strategis terkait dengan perekonomian negara ini. Tetapi faktanya, seperti yang tadi saya sebutkan, banyak berkaitan dengan kasus-kasus radikalisme. Nah, saudara, mudah-mudahan dengan adanya, dengan gerakan Pak Eri Tohir dan Ahok yang sekarang menjadi komisaris utama di Pertamina, akan segera membabat habis. Para koruptor yang ada di BUMN ini, para radikalis yang ada di BUMN ini, menjadi normal kembali sehingga perekonomian negara melalui BUMN bisa diselamatkan dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita lihat ini ketegasan Pak Erik Tohir ketika beliau bertemu dengan Menkopol Hukam, Pak Mahfud MD, dalam rangka berkonsultasi untuk menangani karyawan-karyawan yang dimungkinkan terpapar radikalisme di BUMN. Pertemuan Pak Mahfud juga sama, bagaimana saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau juga ngasih masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN. Jadi pertemuan hari ini mau bahas radikalisasi? Ya, ya. Hasilnya bagaimana, Pak? Ya, itu tadi. Ya, saya nggak boleh cerita lah. Berapa persen yang terpapar BUMN untuk intangkan? Nggak, bukan seperti itu. Ada langkah-langkah yang disiapkan untuk menghambat radikalisasi? Ya, kita tunggulah. Karena yang namanya ideologi kan sudah putus. Ya, Pancasila, NKRI, BNK Tunggal Ika. Berhati-hati lah Anda karyawan BUMN, pejabat-pejabat BUMN yang terpapar radikalisme untuk menerima risiko yang akan diberikan oleh Pak Erick Tohir. Sekian, Allahumma'afiq ila akhimi ta'riq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!